Panjabat Bupati Murung Raya Hermon membuka Pasar Ramadan Kabupaten Murung Raya tahun 2024 yang dipusatkan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Masjid Agung Al-Istiklal Purugjahu, Selasa 12 Maret 2024. Dalam sambutannya, PJ Bupati Murung Raya Hermon menyampaikan apresiasi dan mendukung digelarnya Pasar Ramadan tersebut dengan harapan masyarakat khususnya bagi umat muslim dapat dengan mudah mendapatkan menu berbuka puasa yang siap saji dengan harga terjangkau. Menurut Hermon, kegiatan Pasar Ramadan ini merupakan kegiatan rutin yang disalenggarakan dinas operasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan. Pasar Ramadan ini juga merupakan usaha pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk memfasilitasi penjualan sebagian kecil usaha menengah guna mempermudah dan meringankan dalam memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat. Bulan Ramadan kali ini pemerintah daerah kembali melaksanakan Pasar Ramadan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan UMKM yang ada dan kami untuk kegiatan yang ada di pemerintah kita pusatkan di depan Masjid Al-Istiklal ini tidak bentuk kemungkinan juga yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat secara swadaya kami persiapkan terus kemudian kegiatan ini kita laksanakan sampai dengan 11 April ya kegiatan, jadi kita harapkan bahwa masyarakat bisa ambil bagian di dalamnya UMKM kita bisa bertunggu, kemudian masyarakat juga bisa menikmati jajanan untuk berbuka puasa yang dipersiapkan oleh para UMKM kita. Sebelumnya, Kepala Disperindak UKM Murung Raya, Surya Siri mengatakan bahwa kegiatan Pasar Ramadan yang dibuka mulai ini berlangsung hingga tanggal 11 April 2024 nanti. Surya Siri berharap agar Pasar Ramadan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak oleh masyarakat Murung Raya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan.